Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta akhirnya mengeluarkan hasil tes kesehatan 6 pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Karawang. Hasilnya, 12 orang yang menjalani pemeriksaan dinyatakan lolos tes kesehatan serta sehat secara jasmani dan rohani. Pernyataan tersebut disampaikan langsung Komisioner KPU Asep Sugiharto didampingi Ketua KPU Riza Afiat dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Karawang pada saat jumpa pers di Media Center KPU Karawang, Minggu 2 Agustus 2015. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon dilakukan pada tanggal 29 Juli 2015 di Unit Medical Checkup RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Hasilnya, baru diketahui pihak KPU pada hari Jumat 30 Juli 2015. Meski demikian, pihak KPU tidak bisa menjelaskan secara detil hasil tes pemeriksaan kesehatan para calon karena yang berhak tahu hanya para masing-masing calon. Sudah melakukan pemeriksaan kesehatan untuk 12 calon tanggal 29 Juli di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Itu tentu atas rekomendasi ini, baik itu tempat ataupun standar. Dan untuk hasilnya, Alhamdulillah, telah kita terima, ini kalau tidak salah. Di tanda terima ini tertulis, kita terima tanggal 31 Juli, hari Jumat. Jadi, Jumat malam. Jumat malam, jam kosong-kosong. Mangkukna, mangkukna ya. Saya nggak tahu bahasa misalnya mangkukna apa. Mangkukna, itu sudah kita terima malam. Ada pun hasilnya. Saya kira kalau dibaca satu-satu, lama Pak Kedua ya. Cuma saya sampaikan saja secara global bahwa tadi saya sudah cek satu persatu dari mulai pasangan calon yang daftar pertama hari Minggu. Tanggal 26 Juli, pasangan Mustafa dengan Pak Iman Sumantri. Sampai dengan terakhir, hari Selasa, Pak Nace, permanak dengan Ibu Hajah Yeni. Hasil yang kita terima adalah, semua pasangan calon yang diperiksa kesehatannya, baik jasmani dan rohani, dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kekuatiban sebagai Bupati ataupun Wakil Bupati. Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Karawang, Dr. Dwi Susilo mengatakan, pemeriksaan kesehatan pasangan calon ditangani oleh 33 orang dokter. Ketua Ikatan Dokter, semua yang memeriksa itu bergantian harga 33 termasuk Pak Direktur ya PBID sudah memberi arahan standar untuk pemilihan gubernur Bupati Wali Kota ini yang serentak ini sama standarnya. Sudah dituangkan dalam surat edaran PBID banyak pemeriksaannya seperti yang pernah saya utarakan itu pemeriksaan secara garis besar ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan rohani kejiwaan.